Intro Kafila Musa Bakal Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia di hari terakhir memanfaatkan waktunya baja jalanan di wadah wisata yang ada di Bandoa ini Selain berwisata religi, sebagian mereka juga ada yang menikmati wisata susur sungai bahkan menikmati berbagai wadah khas banjar di Menara Pandang Siring Pertendian Banjar Masir Kapila Musa Bakal Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia di hari terakhir memanfaatkan waktunya untuk baja jalanan di wadah wisata yang ada di Bandoa ini Selain berwisata religi, sebagian mereka ada pula yang menikmati wisata susur sungai mereka pun ada yang menikmati berbagai wadah khas banjar yang sengaja disajikan di Menara Pandang Siring Pertendian Banjar Masin Tengah Oficial Kapila Sumatera Selatan Muhammad Muammar Wayetakuni Prima TV besokan selasa 18 Oktober 2022 sangat berterima kasih pada Tuan Rumah yang sudah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta Musa Bakal Tilawatil Quran Nasional ke-29 ini Terima kasih untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang memfasilitasi City Tour dan ini menjadi kebahagiaan bagi khususnya Kapila Sumatera Selatan dalam hal ini terkait City Tour yang gimana yang ini yang memang luar biasa mungkin banyak dari kami juga belum pernah naik perahu seperti ini walaupun Sumatera Selatan sama dengan kota Musi nya dengan ciri khas ikan nya pun sama tetapi kalau naik perahu nya belum nah jadi sempat naik perahu ada yang bergoyang-goyang jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memfasilitasi dan mudah-mudahan pelaksanaan sukses penyelenggaraan juga sukses dan luar biasa untuk Kalimantan Selatan Bapak Adap, sudah ke mahkamannya Bapak Surian Syabat? Sudah berapa tempat kami Gurus Kumpul, kemudian Mahkam Keizukwi sudah itu yang belum itu kita memang tapi karena memang agak jauh di Datuk Lampaya memang dari Martabura itu agak lebih jauh lagi Sementara itu Kapila dari Provinsi Jawa Barat Agen Aulia mengaku sangat senang bisa menikmati keindahan sungai di Banjarmasin dengan bersusur sungai menggunakan kelotok Menurut Agen Aulia Selawas di Kalimantan Selatan ada beberapa tempat wisata yang disinggahi baik releji hingga menikmati keindahan sungai Matapura dengan susur sungai Tadi kan sempat naik susur sungai Tadi sempat lihat, ngerasa betul-betul Tidak pernah sih cuman hingga kalau di Kalimantan gimana rasanya? Senang-senang banget di sana ada umpatan Tidak tahu nggak mbak Bukan Tanto jenis sewan apa? Tidak ada Tidak senangnya Mungkin ada makanan yang bikin penasaran kah pas saat ke Banjarmas itu pengen coba itu adalah Adalah Yang paham itu loh Ini yang merah Oh Tidak penuh rekomendasikan ini Ada waktu di Banjar juga ya Agen Aulia menyatakan karena bisa melupakan pengalaman yang sangat menarik ini selalu berada di Kalimantan Selatan Karena hanya keindahan wadah wisatanya Namun kekhasan kulinernya pun sangat memiliki ciri tersendiri dari daerah lainnya